Mengapa Nabi hanya ada di Alkitab? Saya pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies Ditanya hal sederhana ya Pak HTD, kenapa Nabi itu hanya ada di Alkitab? Sebelum Alkitab, tidak ada kitab lain Kitab orang jujur itu muncul di Yosua Yosua itu kan setelah masuk Kanaan Ya itu sudah ditulis oleh Musa Musa juga menulis tentang masuk ke Kanaan Berarti ada kitab lain yang disebut Kitab Orang Jujur Yang ditulis di Yosua sama Raja-Raja Itu era Israel Jadi sementara Musa sudah menulis tentang sebelumnya Jadi dipastikan kitab orang jujur itu lebih belakangan daripada kitabnya Musa Kitab kejadian keluaran imamat bilangan ulangan Jadi tidak ada kitab sebelum Alkitab Lalu kenapa Nabi hanya ada di Alkitab? Apakah setelah Alkitab ada Nabi? Alkitab menulis Setelah Alkitab tidak ada kitab suci Kitab suci itu hanya satu Alkitab Tok Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru Setelah Alkitab tidak ada kitab suci Itu menurut Alkitab loh ya Di dalam Wahyu 20 ayat 12 Maka nanti dibuka semua kitab Tidak ada suci Kecuali kitab suci Alkitab Lalu kenapa Nabi hanya ada di Alkitab Pak? Sebelum Alkitab tidak ada Nabi Ya Memang tidak ada kitab sebelum Alkitab Setelah Alkitab tidak ada Nabi? Ada Pak Ya silahkan Nanti kita cek saja memenuhi syarat sebagai Nabi apa enggak Kenapa Alkitab itu hanya Kenapa Nabi hanya ada di Alkitab? Setidak-tidaknya untuk tiga Tiga alasan Ya Yang pertama bahwa Nabi itu harus dipilih oleh Allah Bukan Allah sembarang Allah Tetapi Allah yang sudah ada dari sejak awal sampai akhir Sejak alfa sampai omega Siapakah Allah yang benar? Allah yang sebenar-benarnya Yang bukan Allah sembarang Allah Bukan Allah asal-asalan Yang memilih Nabi Semua Nabi dari sejak Perjanjian lama Sampai perjanjian baru Siapakah Allah itu? Yesus Kristus Di dalam Matthew 23 ayat 34 Yesus berkata Kalau kalian bingung semua Ini tak kasih tahu nih Aku yang memilih Nabi Itu Nabi Nabi pertama adalah Nabi Ibrahim Kejadian 20 ayat 7 Sampai nanti Nabi terakhir Perjanjian lama adalah Itu yang memilih semua Nabi Itu yang memilih semua Nabi di dalam perjanjian lama Itu aku Kalian bingung kan Allah Pak Tuhan Pak Allah Pak Allah Tuhan Pak Aku Ya Kata Yesus di dalam Matthew 23 ayat 24 Lalu Demikian pula di dalam perjanjian baru Ada 10 Nabi yang memilih juga Yesus Efesos 4 ayat 11 Jadi Sarat Nabi harus dipilih Yesus Katanya setelah Alkitab Ada Nabi Pak Dipilih Yesus bukan? Iya Pak Nah Pertama Saratnya harus dipilih oleh Yesus Itu baru Nabi yang benar Yeremia 23 ayat 21 Yesus berkata Mereka Bukan Nabi Aku tidak pernah memilih dia Tapi mereka giat Giat untuk Untuk Allah Untuk aku Aku tidak pernah berfirman pada dia Tapi dia bernubuat melulu Itulah Nabi palsu Ya Pertama harus dipilih oleh Yesus Anda boleh saja mengklaim sebagai Nabi Tapi kalau kamu tidak dipilih oleh Yesus Berarti kamu bukan Nabi Itu hanya Klaim Yang kedua Yang kedua Nabi itu harus Dijamin surga Di dalam Lukas 13 ayat 28 Yesus berkata Abraham, Isaac, Yaakob dan semua Nabi Masuk dalam kerajaan Allah Anda punya Nabi Punya apa? Nabimu dijamin masuk surga enggak? Gampang buktinya Kamu perlu Masih perlu Nendoain Nabimu enggak? Tidak pernah ada di kekristianan Kita mendoakan Nabi Sebab Nabi itu Sudah dijamin surga oleh Yesus Katanya Kamu punya Nabi Punya apa? Nabimu perlu didoain enggak? Oh perlu banget Pak Ya berarti Itu Bukan Nabi yang dari Yesus Itu Nabi hasil Klaim sendiri Bukan Nabi Dipilih oleh Allah Segala Allah Ya Itu Itu Nabimu sendiri Yang bukan dipilih oleh Yesus Dan tidak dijamin selamat oleh Yesus Yang ketiga Semua Nabi itu Hanya menyatakan Firmannya Yesus Tidak mendirikan Ajaran sendiri Tidak mendirikan Agama sendiri Tidak mendirikan Kitab sendiri Kamu punya Nabi Punya apa? Nabimu itu Bikin agama sendiri Lalu bikin kitab sendiri Iya Pak Berarti itu Bukan Nabi Dari Yesus Semua Nabi Dipilih Yesus Untuk menyatakan Firmannya Ya Semua itu Dari Yesus Yesus menyuruh Menulis sesuatu Menulis dalam Firman itu Sebagai kitab itu Perjanjian lama Perjanjian baru Seperti itu Jadi Kami punya Nabi Pak Tapi Nabi kami ini Mendirikan agama sendiri Mendirikan kitab sendiri Itu bukan Nabi Tiga syarat itulah Yang membuat Kenapa Nabi Hanya ada di Alkitab Nabi yang benar Nabi yang sebenar-benarnya Yang dipilih oleh Allah yang benar Allah yang benar-benar Allah Sebenar-benarnya Allah Ya Ini ayat Alkitab loh Ya Tidak ada Nabi di luar Alkitab Ya Nah karena Kedua syarat Dan ketiga syarat itu Kalau yang mengklaim Jadi Nabi Banyak Banyak yang mengklaim Jadi Nabi Ya Tapi Nabi itu Tidak dipilih Yesus Dan Tidak dijamin selamat Oleh Yesus Dan juga Mendirikan kebenaran sendiri Bikin agama sendiri Bikin kitab sendiri Ya Clear Ya Dengan tiga syarat itulah Maka Nabi itu Hanya ada Di Alkitab Ya Clear Bapak-Ibu Setelah Yesus masih terus memilih Nabi sampai hari ini Yesus Allah yang benar Ya Yang benar-benar Allah Yang sebenar-benarnya Allah Terus memilih Nabi sampai hari ini Untuk Untuk Apa Tertentu Untuk tujuan tertentu Untuk maksud tertentu Semua Nabi yang dipilih oleh Yesus Tidak untuk Mendirikan agama baru Dan tidak untuk Mendirikan Kitab yang baru Ya Jadi kalau Anda Mengklaim Nabi Kami punya Nabi Pak Terus kami pun Bikin agama baru Bikin Kitab yang baru Itu pasti bukan Nabi dari Yesus Clear Nabi Hanya ada Di Alkitab Dan semua Nabi Dipilih oleh Yesus Dan semua Nabi Dijamin Selamat oleh Yesus Dan semua Nabi Adalah Melakukan Apa yang Diperintahkan oleh Yesus Untuk ditulis Dan diajarkan Tidak membuat Agama baru Apalagi membuat Kitab baru That it Segala hormat Kemulian untuk Yesus Haleluya Amin Selamat menikmati